Kali ini kita akan nge-trip ke Bandung dari Jakarta. Kita coba menaiki kereta cepat yang masih baru nih. Masih banyak juga promonya. Salah satu promo saat ini adalah kalian bisa mendapatkan tiket gratis ke non-wisata di Bandung. Jadi ketika kalian beli tiket kereta cepat dari Jakarta, kalian gak usah bingung lagi, mau kemana? Tinggal menuju ke tempat-tempat wisata yang udah gratis di Bandung. Saat video ini di-upload, promo ini masih berlaku. Ini dia stasiunnya. Bagus banget, besar seperti bandara. Saat tiba di drop-off, kalian bisa langsung menuju ke loket. Atau langsung masuk ke ruang tunggu untuk check-in. Jadi online, langsung ke atas aja langsung ke atas. Kalau main di situ. Relasi kereta cepat saat ini dimulai dari stasiun Halim kepada Larang dan Tegal Luar Bandung. Untuk harga tiketnya bervariasi dimulai dengan harga Rp200.000 sampai Rp600.000-an tergantung dari kelas kereta. Tiket bisa dibeli secara online melalui aplikasi KA e-akses atau WUS. Atau bisa juga secara offline langsung di stasiun keberangkatan. Untuk proses check-in, sama seperti proses check-in di stasiun kereta pada umumnya. Hanya saja kalau di stasiun kereta cepat, kita harus melalui scan X-ray. Setelah melalui scanner X-ray, kita bisa menunggu jadwal check-in di ruang tunggu yang sangat luas dan nyaman. Ada beberapa spot foto yang disediakan seperti miniatur kereta, miniatur interior kereta, dan spot yang lainnya. Kita harus check-in tepat sesuai jam keberangkatan. Fasilitas di ruang tunggu kereta cepat sudah lengkap. Ada toilet, smoking room, dan musola. Akhirnya kita sudah check-in. Dan ini adalah penampakan kereta cepat. Kereta ini terdiri dari beberapa tipe sesuai dengan harganya. Saya membeli tiket dengan harga Rp200.000, yaitu kelas ekonomi premium. Kita lihat seperti apa itu kelas ekonomi premium. Naik kereta, kak. Kereta cepat. Kereta cepat. Di Jakarta nanti terbantung. Oh iya. Oh iya. Ini ada mesanya. Mirip di pesawat. Cuman ini space-nya ini lega panas. Untuk kelas ekonomi premium memiliki formasi tempat duduk 3-2, dilengkapi dengan meja lipat di setiap tempat duduk. Dengan tempat duduk yang sangat nyaman dengan motif awan, sandaran tempat duduk bisa disesuaikan kemiringannya sesuai kenyamanan yang kita inginkan tanpa mengganggu penumpang lain karena space-nya lumayan luas. Saat kereta berjalan, kereta ini tidak bergoncang, padahal akselerasinya termasuk cepat. Dari kecepatan 0 sampai kecepatan 200 hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja. Suasana di dalam kereta cepat sangat tenang dan senyap. Kereta ini akan melaju dengan kecepatan maksimal 350 km per jam. Dan waktu tempuh dari Halim Jakarta menuju kepada Larang Bandung adalah 30 menit. Kecepatan kereta akan muncul di monitor secara live, sesuai dengan kecepatan laju kereta. Hal ini menjadi daya tarik banyak penumpang karena ingin merasakan sensasi saat kereta melaju dengan kecepatan maksimal, yaitu 350 km per jam. Saat ini kereta sudah melaju dengan kecepatan 317 km per jam. Kereta masih menambah kecepatannya hingga mencapai kecepatan maksimal. Sampai dengan kecepatan ini pun kereta tidak bergoncang. Bahkan air minum di dalam botol pun tidak bergoncang. Saat perjalanan, kereta ini juga melewati terowongan dengan panjang 4 km. Yang merupakan terowongan terpanjang di Jawa. Untuk tujuan Bandung, kereta akan berhenti di dua stasiun, yaitu stasiun pada Larang dan stasiun Tegal Luar. Untuk bisa sampai ke stasiun Bandung, turunlah di stasiun pada Larang. Kemudian transfer ke kereta FIDER menuju ke stasiun Bandung. Dengan waktu tempuh dari pada Larang ke Bandung sekitar 20 menit. Untuk kereta FIDER sendiri sudah gratis. Proses turun dari kereta ini, kita sampai di stasiun pada Larang. Kita turun dulu lanjut ke kereta FIDER. Kita sudah sampai di stasiun pada Larang nih. Nanti kita mau lanjut ke kereta FIDER, ke stasiun Bandung. Saat turun dari kereta, jangan lupa untuk mengabadikan momen ini. Foto bersama kereta, tunggu sekejap saja. Kereta akan berangkat dan abadikan momen ini dengan berfoto dengan moncong kereta ya. Selamat mencoba. Setelah turun dari kereta cepat, di stasiun pada Larang, kita melanjutkan perjalanan menuju Bandung dengan kereta FIDER yang sudah menunggu. Kereta FIDER ini bebas tempat duduk jadi bisa duduk di mana saja. Kereta ini akan berhenti di beberapa stasiun, seperti Cimahi dan lain-lain, sampai tujuan akhir yaitu stasiun Bandung. yang akan membahas kita ke tujuan akhir stasiun Bandung. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 19 menit. Ternyata FIDER-nya sudah input ya, soal mematikan kereta KXXC, jadi kita ke Bandung, tinggal turun kepada Larang, habis itu nanti langsung ke FIDER, kemudian ke stasiun. Baiklah teman-teman semua, perjalanan sudah sampai di stasiun Bandung. Selamat mencoba, bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, jika ada info terbaru tentang perjalanan ini. Like, share, komen, dan subscribe, agar video ini lebih bermanfaat. Terima kasih telah menonton!